Gue gak pernah nyesel sih, kembalin mobil misalnya gitu Waktu di Bali sih Di Bali itu bule ngeliatin sampe patah kali lehernya Ada di Instagram saya kalo gak ada di Reels Itu ngeliatin sampe gini, itu mending satu Ada sepuluh orang kali ya Lima orang, sorry lagi jalan bareng Itu gak cuman satu, ada beberapa Yang saya sempet videoin cuma dua Satu ngeliatin, kedua dia turun dari motor Sampe foto-fotoin sampe bingung sendiri Apa ini orang foto-fotoin mobil nih Terus sampe muter keliling mobil Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vellet terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di Highs Airwheel Ya sekali ini gue lagi bersama Salah satu toko otomotif yang Cukup berpengaruh nih di dunia modifikasi Ini dia ada Mas Harun Apa kabar mas? Baik mas, gimana gimana? Waduh, saya agak-agak ngeri nih Apa tuh? Badannya keker Badannya keker Gimana gitu? Apa kabar mas Harun? Baik Alhamdulillah, sehat mas Mas Aldi sehat ya? Alhamdulillah mas Gimana gitu? Jadi gini mas Ya Saya ada Mau pinjem duit mas rencananya Oh iya boleh boleh Saya boleh pinjem dulu gak? Gantian Kok jadi pinjem duit sih? Gak mas Bukan kayak gitu Apa apa tuh Gimana gimana Jadi gini Mas Harun ini kan Dikenal lah Di kolangan Anak-anak yang suka modifikasi Mobilnya pada miring-miring itu mas Suka liat gak mas? Di jalan Bukan mobilnya yang miring sih Apa namanya Bannya ya? Apa itu? Cibir Cibir Kembar Kembar Nah itu dia Nah sekarang pengen ngajak-ngajak Ngobrol mas Harun tentang Chamber nih Ya kan Karena teman-teman di rumah Pasti banyak Yang sering lihat mobil-mobil kayak gini nih Nah penasaran kan Itu mobil kenapa sih Kok kayak gitu Dan apa fungsi Mobil-mobil seperti itu Nah kita langsung tanya aja nih Sama pelakunya Sebelumnya Kita spellingnya Camber ya Pake K Pake K Berarti bukan C Chamber itu lebih ke Kalau bahasa nyesanya itu ruang ya Camber Dan gak pake H ya Chamber ya Camber Oh Oke Spellingnya Camber Sebenernya kita Poin nomor satu ini Penting banget Gue berarti salah selama ini Gak gak Banyak yang salah Yang salah ngomong sih Wajar kok mas Aldi Itu biasa-biasa Saya juga baru-baru tahu Setahun 2 tahun terakhir sih Itu Kalau itu spellingnya Camber bukan Chamber Oh Oke Terus Apalagi tadi Mas Aldi Ya Kenapa mobil-mobil itu Harus begitu gitu kan Sebenernya kita Punya keinginan untuk Memasukkan spek pelak yang agresif ya Kedalam mobil yang Yang tidak sesuai dengan Peruntukannya Contohnya misalnya Tidak sejajar sama bodi Akhirnya Kita masukin ke dalam mobil gitu Oh saya pengen celong nih Gitu loh Pengen Lipsnya celong banget Habis itu Spox-nya atau face-nya itu Pengen melengkung Kedalam Concave lah Kita bisa istilahnya bisa bilang Akhirnya ya Begitu dimasukin ke dalam mobil Otomatis kan Speknya agresif ya Offsetnya bisa malah kecil Et-nya Atau malah bahkan Malah minus ya Gitu Akhirnya banyak penyesuaian Disitu Penyesuaian atau bisa kita bilang itu Fitment ya Fitting lagi lah Kita fitting ulang Macem-macem sih mas Contohnya bisa kita Pake ban yang tepat Misalnya Agak sedikit menarik ya Bannya Agak narik lah Dari Lebih ke arah donat gitu Iya Bisa dibilang Lebih narik lagi sih mas Bisa dibilang Lebih narik lagi Yang harusnya Barannya sejajar sama pelet Tapi dibikin lebih narik lagi Gitu loh Tujuannya Tujuannya macem-macem sih mas Ada yang Sampai narik banget Karena supaya Pelet itu bisa masuk ke dalam mobil Gitu loh Tanpa Tanpa Bisa penyesuaiannya dapat Gitu loh mas Terus Bisa di White body Natural Atau di over fender Mas Macem-macem Jadi penyesuaiannya pas waktu Ujung-ujungnya Kita masih camber Tapi camber itu juga disesuaikan lagi Mas Aldi Dengan kondisi si pilot dan mobil Iya betul Mau camber banget Bisa Tapi white bodynya tidak terlalu banyak Yang akhirnya Kalau terlalu banyak kan Resiko white bodynya Jadinya terlalu melengkung kan Gitu loh Tidak Tidak terlihat natural gitu Tidak alami Tapi ada juga yang udahlah Saya maunya alami Tapi cambernya Akhirnya Kita bikin parah banget gitu Camber banget Bisa sampai minus 10 Minus 12 Gitu Gitu Jadi ya seperti itulah Gitu loh mas Aldi Bentar mas Ini Aku ada sedikit menangkap Hal-hal yang menurutku Kayaknya kurang tepat nih Eh bukan kurang tepat ya Maksudnya kayak aneh Jadi sebenarnya Camber ini Memasukkan Velg mobil Pada mobil Tapi tidak sesuai Penyesuaian sih Lebih tepatnya kali ya mas Kasarnya Tidak plug and play Oh iya Berarti mungkin memang velg itu Tidak diperuntukkan untuk Mobil itu Iya Tapi kita masukin Kita masukin Gitu loh Agresif fitment lah Iya Memang Apakah itu memang Sudah menjadi suatu kultur Di dunia otomotif Dunia gitu Atau memang Wah enggak lah Bikin-bikin aja gitu Segala macem Ini sebenarnya jatuhnya Lebih ke Tipe-tipe mobil kan Beda-beda ya Ruang fendernya ya mas ya Ruang fendernya beda-beda Ada yang memang Dia bisa masuk Dengan spek yang agresif Ada juga yang Tidak bisa masuk dengan Spek yang terlalu agresif Gitu yang biasa-biasa aja Tapi nah orang Fender-fender yang Biasa-biasa aja ini Kita pengen banget gitu loh Mas Pengen banget lah Pakaian punya pelak Yang celong-celong lah Gitu loh Siapa sih yang gak mau Yaudah kita paksain masuk Kedalam mobil gitu loh Tapi sebenarnya gini Gak harus camber banget pun bisa Tapi Ya itu Akhirnya kita melakukan Bodywork ya Kedalam mobil Gitu Yang bisa pakai White body natural Atau Over fender Gitu loh Kayak misalnya Rocket Bunny Atau RWB Gitu kan dia over fender Gitu Gak jadi lebih Lebih lebar Lebih lebar Dan itu juga mereka punya Patokan sendiri Saya bisa melar sampai Berapa senti Gitu Atau kalau misalnya udah Gak mau terlalu Cembung banget Atau mau white body Yang over fender Ya kita pakai natural aja Tapi itu juga gak bisa terlalu banyak Karena kan kalau natural kan Tambahan dagingnya dikit Paling Iya Paling maksimal 2 atau 3 cm lah Dari body standar Itu juga ngerobeknya Agak tinggi Gitu loh Agak atas Supaya dia terlihat Terlihat natural Gitu loh Nah Mas Arun Ini Camber ini kan sebenarnya juga udah banyak banget nih Di Indonesia nih Iya Gue lihat kan Pertanyaannya gini Ada gak sih Tips Kalau Misalnya nih Gue Atau mungkin temen-temen di rumah Pengen Gue pengen mobil gue ganteng Pengen kembar-kembar kayak gitu Tips Tips-tipsnya tuh apa aja sih Apa yang perlu diperhatikan gitu loh Hmm Intinya Setelah Apapun yang berlebihan itu pasti tidak akan enak untuk dilihat ya Betul gak sih? Betul Tidak enak dilihat tidak enak Ya tidak bagus lah ini Segala sesuatu yang berlebihan Tetap harus kita Apa ya Kita bisa dibilang selaras lah gitu Enak dilihat tuh kan Kalau menurut saya simpel ya Tapi Untuk simpel tapi enak dilihat itu juga gak gampang gitu loh Mas Aldi Intinya Tentukan konsep dulu sih Kalau mau modifikasi mobil Mau kayak gimana gitu loh Apakah kamu mau offer fender Mau weight body natural Atau mau pakai fender standar Atau gimana kan Kita gak tau ya Nah setelah itu Kalau misalnya kita ambil contohnya aja Saya mau weight body natural aja deh Gak mau terlalu banyak Yaudah Kalian bisa masakin pelek yang kalian mau Lihat dulu Kalau keluarnya terlalu berlebihan Ya berarti kalian gak bisa terlalu natural gitu loh Nanti kan sesuaikan lagi Misalnya Misalnya keluarnya gini deh Anggap aja 3 jari lah 3 jari itu sekitar 5 cm ya Kalau gak salah 3 jari 5 cm Yaudah Weight body nya sekitar 1 cm Atau 2 cm Sisanya kita kejar dengan camber Oh i see Atau misalnya Weight body nya agak banyak Camber nya sedikit Yang penting maksimal Weight body terlihat natural itu berapa gitu Oke Sesuaikan dengan camber nya Berarti kalau aku lihat Memang kalau camber ini Bagusnya itu memang Penggunaannya white body natural ya Ya macam-macam sih Mas ada juga yang offer fender Tapi pakai di camber juga ada gitu loh Maksudnya enak dilihatnya Dan tidak merubah banyak tuh mungkin ya White body natural gitu ya Iya betul Gara itu nanti sisa berapa Iya disesuaikan lagi Di camber lagi Nah itu maksud saya tadi yang saya bilang Tentukan konsepnya Hitung semuanya dengan benar gitu loh Mas jangan main asal Ah gua masukin lah Dah klak Weight body nya seberapa Seberapa ya Gak tau juga Camber nya berapa ya Gak tau juga ya Maksud saya tentukan camber nya seberapa Weight body nya seberapa Barulah dikerjakan Jadi camber nya dulu tentukan seberapa Sudah selesai Baru nanti si white body itu ngikutin si camber nya gitu loh Tapi kalau mau white body natural ya Kita hitung dulu Kita harus diskusi dengan tukang kaki kaki sama Tukang ceknya gitu loh Weight maksimal dengan natural itu seberapa Udah gitu Kalau ternyata naturalnya seberapa Camber nya dapat sekitar minus 5 minus 6 atau minus 7 gitu loh Masih terlihat make sense ya udah kejari Tapi kalau terlalu over ya menurut saya Jangan dipaksain masuk velg itu kan kita bisa cari Velg lain Apalagi kayak hyzer kan kita udah bisa customize Iya dong Kita bisa pesen gitu Itu lebih enak kita bisa mengukur Bener-bener itu mas Jadi gak ngasal gitu Wah saya suka velg ini nih Langsung pasang Aduh Bubar nih speknya Gak cocoknya kelebaran Paksa aja pasang ya Kalau misalnya Hyzer kan kita enak bisa customize Saya ukur sekian Keluarnya sekian Bad body nya sekian Saya maunya segini ya Spek nya Offset nya Lebarnya Itu udah enak banget Customize Itu udah the best deh Jadi kita bisa Konsep kita bisa sesuai dengan apa yang kita mau Gitu loh mas Betul Jadi ya Tahap pertama Kalau misalnya mau bikin mobil camber kayak gini Yang pertama itu harus dilihat dulu nih Konsep modifikasi itu apa boy Ya kan Jadi jangan sembarangan Nah udah deh beli velg beli ini beli ini Terus main masuk bengkel Enggak Karena ada yang harus dihitung Ya Wah ternyata bukan sekolah doang yang ada hitungan boy Modifikasi gue pake itu Banyak mas Sampai kita mau Tergantung itu Velg nya mau pake kelirai BBK apa gak Kita harus hitung X Factor nya lagi Bener Supaya backpad nya seberapa Lips nya berapa Maus celong nya Nanti kalau ketemu hitungan Offset nya berapa Wah Bener PR juga itu Susah sih Itu yang saya rasain kemarin sama HSR Force Sama mas HSR Force Kita cerita Hitung ulang Wah ini X Factor nya sekian Itu gak dapet Tapi lips saya mau nya Segini gitu Ya kalau lips nya segini itu gak bisa dapet Clear bitk nya Oh Concare Kita ambil kelir BBK nya Oke sekian kelir BBK X Factor nya 30 atau 35 mili Tapi nanti kalau misalnya Saya mau lips 6,5 inch Gak bisa dapet Face nya melengkung gitu Concare Jadi pilih salah satu Mau yang mana Maksimalin di Concare atau di lips Itulah Maksudnya cerita-cerita kayak gitu Tapi disitu yang bikin kita bisa belajar Seninya disitu kan Mas ngatur semua yang pas Dari situ kan Udah baru ketemu Udah speknya segitu Camber nya berapa Nah Keluarnya seberapa dari mobil Bingung Saya mau camber nya Sekian Berapa derajat Nanti keluar Baru nanti ketentuin lagi Apakah saya harus buat bodi lagi Apa engga Itu semua udah sentuhin gitu Sebel lo mobilnya dibangun Iya Oke Jadi kita milih spek pelek Gak salah gitu loh Mas Nah Nah ini Mas Harun kan berarti udah Udah sering lah Memodifikasi mobil kan Udah lama lah ibaratnya Udah lama ya Udah lama ya Nah kalo untuk temen-temen yang baru ini loh Kadang-kadang Gimana sih caranya tuh Biar mereka tuh gak salah jalan Biar mereka tuh gak Apa namanya Ibaratnya gini Gua sih yakin ya Mas Harun juga mungkin dulu pas pertama kali bikin Pasti ada banyak miss nya juga kan Pasti Mas Sampai sekarang pun gak ada yang kita masih Masih sering miss gitu Tapi gak separah dulu gitu Nah itu dia maksudnya Udah ada uang belajarnya kan Uang sekolahnya Nah itu bisa diminimalisir tuh seperti apa sih Selain menghitung tadi segala macem Ya itu kalo menurut saya sih Tentuin spek pelek dulu Kalo mau beli pelek oke lah Kalian mau beli pelek fitting dulu aja Keluarnya Keluar dari body itu berapa banyak Nanti kalian bisa hitung Apakah harus di camber Apa dengan camber aja cukup Gak perlu white body Apakah harus white body juga gitu Kalo misalnya camber aja kan Berarti kita gak perlu keluar duit lagi Untuk white body kan Betul Tapi kayaknya jarang ya kayak gitu ya Jarang Karena kalo udah ngomongin mobil camber Itu pasti rata-rata udah pada white body Minimal natural white body sih Tapi sebenernya gini Saya sih selalu menyarankan teman-teman Untuk tidak white body natural Atau white body atau apapun itu Kenapa Kalian beli pelek nih Pelek A Kalian pasang Keluar sekian Yaudah antar white body aja Begitu kalian ganti pelek B Itu akan beda dong Berubah lagi speknya Jadi kalian gimana Selamanya akan pakai pelek A Dengan spek yang sama Gak bisa Kecuali kalian order customize Ke HSR Force Gitu loh Kalian bisa Oke bisa seenaknya Pilih pelek yang sama Ukuran yang sama Dengan white body Model yang berbeda Model berbeda Enak Gitu Tapi kalo misalnya kalian gak customize Gak order Kalian bukan pusing Gak mungkin semua pelek Speknya sama Jarak Apalagi spek-spek yang langka Gitu ya Akan sih akan beda Kalian misalnya ganti Peleknya misalnya tripis Ganti lips Itu ukurnya udah berubah lagi Gitu loh Makanya Menurut saya sih Jangan gak perlu lah White body natural Kalo masih Kalian masih Yakin Itu bakalan lama gak Sama mobil itu Gitu Kalo udah jual mobil Udah white body natural Kan udah susah jualnya Gitu Harganya Oke Penikmat sendiri Oke Nah ngomongin Penikmat mobil Camber Apa sih kelebihan dan kekurangan Kalo mobil itu di camber Yang terlalu ya Yang over ya Maksudkan kalo Minus 2 Minus 3 Kayaknya masih Masih oke kan Kalo udah minus 7 Minus 8 Minus 10 12 Ada kelebihan dan kekurangannya gak sih sebenernya Kekurangannya ya Kekurangannya ya Kekurangannya sudah pasti Traksi gak akan Sebaik dengan Mobil tidak camber ya Traksi itu dalam artian Berarti ini ya Handle steer nya ya Ya Tapak bannya kan pasti berkurang Berapa persen Itu kan pasti tidak Menempel dengan benar lah Gitu loh Terus Kekurangan apa lagi ya Mungkin mesti rotasi ban kali ya Mas ya Rotasi ban lebih Lebih sering gitu loh Dibandingkan yang tidak Camber Karena habisnya sebelah Makan sebelah Walaupun sebenernya kalo toe kita bener Tidak terlalu kebuka keluar Atau ke dalam Harusnya Tidak akan cepat habis ya Kecuali kalo Toe nya kita ngaco Tidak sepuring lah Sebenernya kalian Sepuring nya diatas Enggak nol Atau Sampai satu derajat Atau minus satu derajat Itu kan pasti Udah berantakaan Mobilnya nyeret lah Bahannya Gak muter Gitu loh Jadi itu Kekurangannya Kelebihannya Kita bisa masukin pelak Lebih Lebih speknya Lebih agresif Lebih celong Atau lebih concave Kalo sekarang celong lah Itu Jadi lebih keren Udah pasti Keren Versus Ada tadi kekurangannya Tapi kalo mau ya So far sih ya Kalo saya Ngerasanya sih aman-aman aja sih Tidak Saya sampe Bali sih juga Gak ada masalah sih Dengan Waktu bareng partai neraka itu ke Bali Itu speednya 150 Hampir sejam 150 Hampir sejam Kita jalan di tol Apa sih itu namanya Yang ada jawa itu ya Iya itu Itu Aman-aman aja sih Kalo saya sih Malah bahkan ada yang Lebih gila dari saya Sampai Kayak Jody itu Minus 20 cambernya F286 Oh Minus 20 F286 yang putih itu Hmm Itu Gila banget itu deh Aman-aman aja sih Sejauh sini Iya Mungkin karena sporingannya juga bener gitu Ya itu Itu tadi Betul kata Mas Aldi Jadi Jadi jangan asal camber lah Maksudnya itu kan Kaki-kaki juga Harus diperhatikan Cari bengkel yang sudah terpercaya Dengan kaki-kaki Jadi semuanya bener gitu loh mas Betul Resikonya kan besar juga kan Kita semua sampe ganti Harem Ganti apa Supaya dia bisa tetep presisi Walaupun tetep tidak sebagus Tidak seaman pabrikan udah pasti Tidak seaman standar Ya kan standar Namanya juga standar Apakah tadi Kata saya mas Life is too short To drive boring cars Boring car Boring car is standar Hahaha Ya jangan marah dong Ya gue tau mobil masih pada standar Makanya ganti velg buruan Hsr Ingat velg Ingat velg Ingat Hsr Hsr Cocok Mas Arun Ini ada pertanyaan terakhir ini Gimana Gimana Ehh Boleh gak share dong pengalaman Paling menarik Yang satu menarik Yang satu yang paling Tidak terlupakan konotasi negatif Wah parah buat dia gue dibikin susah Sama mobil segala macem Selama menggunakan mobil camber Apa ya Ehh Oh mobil camber ya Yang nyenengin dulu deh Yang paling Wah Gue gak pernah nyesel sih Camberin mobil misalnya gitu Waktu di Bali sih Di Bali itu bule ngeliatin Sampai patah kali lah Ada di instagram saya Kalau gak ada di reels Itu ngeliatin sampe gini Itu mending satu Ada sepuluh orang Ehh Dima orang sorry lagi jalan bareng Itu gak cuman satu Ada beberapa Yang saya sempet videoin cuma dua Satu ngeliatin Kedua dia turun dari motor Sampai foto-fotoin Sampai bingung sendiri Kenapa ini orang foto-fotoin mobil nih Terus sampe muter keliling mobil Terus pengalaman gak enaknya ya Oh iya saya pernah Ehh Sebenernya itu bukan kesalahan camber sih Ehh Sebenernya itu adalah Kesalahan building dari peleknya sih Jadi Ehh Bau trifetnya itu patah Bau trifetnya patah Semua Gak ada tiga Tiga patah oke Akhirnya ada remes Remes angin Kebannya melejit Jadi ngebalik Dar Gitu loh Itu lagi Lagi malam takbiran gitu Malam takbiran Kitar dua tahun lalu kalau gak salah Akhirnya mau gak mau Saya Untung udah deket rumah ya Saya langsung berhenti Udah Sambil nunggu ban serep Akhirnya ya Itu aja sih yang paling Paling ini sih Sisanya sih Nunggu di jalan Sisanya sih Saya happy aja sih Gak ada masalah sih Yang penting setiap Kita berjalan Kita cek angin Karena ban nya narik kan Ehh Cek angin Ya sebenernya prosedur standar aja sih Itu cek angin kan wajibkan cek angin Cek spuring 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 balancing Karena kita mau berjalan jauh Atau apa gitu Rajin rajin lah Kita ngurus mobil Itu aja sih Betul Jadi inti poinnya adalah Ya kalau udah Mobil nih Udah dimodifikasi Tidak standar Harus rajin Rajin untuk cek Dicek bener Segala aspeknya perlu di cek Cek tekanan angin Cek spuring Itu aja sih mas Bener Oke mas Harun Sekali lagi terima kasih banyak Nih kita udah Nge-repotin ini Enggak lah Gue di rumahnya mas Harun Ini di ruang tamu Belakangnya mobil Ini belum jadi sih Ya kalau udah jadi Kita kesini lagi ya mas Boleh tenang aja Gue akan sering-sering kesini mas Soalnya Kopinya enak Oke mas Harun sekali lagi thank you Boy itu dia Nah sekali lagi gue ingetin Kalau kalian mau modifikasi mobil Gak apa-apa Silahkan modifikasi Ya tadi juga mas Harun ada sedikit Menyampaikan intinya Kalau menurut gue Dimanapun tempatnya itu sama Tapi yang paling penting Dan penting-penting-penting Banget adalah you Harus kenal Siapa buildernya Siapa yang punya workshopnya Karena itu bisa menentukan Ketika kamu below trouble Atau segala macem Dia akan bertanggung jawab Atau tidak Kalau masalah pelayanan sih Gue yakin hampir semua sama sekarang mas Harun Ya betul-betul mas Semua udah oke Dan ya balik lagi Modifikasi itu tergantung selera Dan kebutuhan Ya jadi selera kita Belum tentu sama Ya kan Ada orang yang contohnya nih Kayak gue pribadi Gue secara pribadi Kalau mau bawa mobil yang Gini-gini nih Waduh Itu ya kayak bawa GT1 gitu kan Itu tuh agak-agak Aduh Buka gas gak enak Ngeri-ngeri sedap gitu mas Ya kan Biasa aja sih Padahal biasa aja gitu Bagi orang yang sudah biasa Begitupun sebaliknya Ada orang juga yang Ya gue happy gitu Mobil gue ganteng Fitmentnya bagus Dibawa jalan Ya udah orang Ngeliat itu enak banget gitu kan Ya balik lagi Selera itu berbeda Jadi ya gak perlu disamain Gak perlu apa segala macem Kalau misalnya ada yang mau sharing segala macem Silahkan di kolom komentar Mas Arun sekali lagi thank you Thank you mas Selamat siang Siang mas Arun Jangan lupa boy Ingat velg Ingat ESR